Informasi lainnya, berangkas milik Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh dibobol oleh orang tak dikenal Sabtu pagi. Kejadian itu diketahui oleh pegawai kantor di Senakar pada saat melihat kondisi kantor, sudah tak beraturan dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Tabanda Aceh. Selain berangkas, kursi dan meja dalam ruangan juga tampak berantakan. Berangkas milik Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh dibobol oleh orang tak dikenal Sabtu pagi. Kejadian ini diketahui ketika salah seorang pegawai di Senakar tiba di kantor pada pukul 7.30 waktu setempat. Melihat kondisi kantor di Senakar sudah tidak beraturan dan berangkas yang dibobol, awalnya terletak di ruang keuangan namun pindah ke ruang bidang perindustrian. Diduga berangkas tersebut sempat dibawa keluar dari ruang bidang keuangan. Pencuri berhasil membawa kabur sedikitnya 240 ribu uang yang berada di dalam berangkas. Tidak ada barang atau dokumen berharga yang hilang lainnya di tempat kejadian perkara. Belum diketahui motif pencurian itu, polisi terus berusaha untuk mengungkap pelaku. Pegawai masuk kantor dilihat di dalam ruangan itu pada berserakan. Nah, ruangan pada berserakan. Jadi, karena ini dengan berserakan ini kami kan belum tahu apa kejadiannya. Nah, oleh karena itu kami lapor kepada pihak berwajib. Kami lapor pihak berwajib langsung tiba di kantor untuk melakukan penyidikan. Apa motif kejadiannya, apa pencurian atau bukan, kami juga nggak tahu. Karena mereka sedang lakukan penyidikan sampai saat ini. Selain itu, tim Inavis Polresta Banda Aceh yang telah berada di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP, yaitu mengambil sidik jari pada berangkas yang dibobol. Hingga saat ini belum diketahui motif dari kejadian tersebut dan kasus ini masih dalam proses pengembangan kepolisian.